Hai nore wah peres Oke faktik Halo teman-teman semuanya salam ceria dari Austria masih bersama saya Indra Lamir blogger Indonesia yang ada di Austria hari ini apa saya bikin video ini pas hari lebaran teman-teman jadi saya bikin opor ayam untuk suami saya untuk Leo dan untuk saya jadi untuk keluarga kami makan di hari lebaran ini dan bagaimana membuatnya ikutin Indra Oke ini sebenarnya kayak bukan opor ayam ya kayak ayam-ayam sayur kuning ikutin terus Indra masak-masak yuk mau masak opor ayam cara saya sendiri teman-teman ini ada bawang bumbay ada bawang putih juga ini harus saya cop-cop-cop dimasukkan saya tidak lembutkan ya teman-teman saya cop-cop aja saya gunakan bawang bumbay bawang putih dan serih aja teman-teman seperti ini Oke sekarang kita gongso saya taruh dua kemiri ini saya lembutkan kemirinya sudah lembut sudah masukkan terus masukkan juga soklat seperti ini teman-teman saya tambahkan satu sendok makan merica eh ini salah saya tambahkan satu sendok teh merica teman-teman bukan satu sendok makan terus satu sendok teh kunyit sendok teh ketumbar teman-teman terus diaduk rata jadinya seperti ini teman-teman tuh eh apa ya bawang bumbaynya coklat banget ya teman-teman itu enggak gosong tapi coklat banget karena saya sukanya bawangnya mateng gitu Hai tambahkan air teman-teman saya masak satu ekor ayam teman-teman dan ini beratnya 1,3 kg jangan lupa santan kelapanya ya teman-teman masukkan santan kelapa cairnya dulu baru kentalnya nanti kemudian masukkan ayamnya teman-teman seperti itu terus masukkan santan cairnya juga oke masa sampai matang teman-teman terus kalau sudah hampir matang kita tambahkan santan kentalnya kita tunggu sampai mateng teman-teman ini saya tengkurapkan gitu biar dagingnya cepat mateng tapi saya enggak mau airnya tambah banyak lagi jadi sebagian enggak ada airnya ya tapi enggak apa-apa yang penting yang bagian daging ada di bawah my handsome husband I have no more rice my handsome husband sudah habis nasinya eh berasnya teman-teman lihatlah ha ke soping next week I think so we are so busy this week ya nomor rice nasinya eh berasnya habis teman-teman itu belum beli masih lebaran lebaran malah berasnya habis ya Oh ini sudah saya kosongin teman-teman dan dapatnya cuman segini tuh dapatnya cuma sekali masa ini sudah habis ini teman-teman ini pun cuman dua gelas ini enggak tahu cukup apa enggak ini buat kita bertiga sekali makan sih cukup tapi untuk nanti sudah enggak ada lagi kayaknya harus beli yang beras di supermarket Austria ada juga sih jadi ya walaupun enggak seenak ini gitu sekarang kita cek teman-teman bagaimana opor ayamnya ini sepertinya sudah mateng ya enggak tinggal masukkan santan kental teman-teman terus di incipin apakah cukup garamnya atau enggak gitu ya enggak saya tambahin apa-apa ya teman-teman di dalam cuman ada serih jadi enggak ada lengkuas enggak ada daun salam enggak ada daun jeruk hanya serih tutup lagi Oh saya masukkan santan kental dulu tuh santan kentalnya tuh satisfying banget ya pas dimasukkan gitu rasanya marm wuuh good Leo Leo lagi ngecek di belakangnya mama opor ayam diputer-puter opor ayamnya santannya kalau di video enggak kelihatan kuning ya padahal ini kuning sekali teman-teman sangat kuning dan menarik saya tambahkan garam ya teman-teman untuk perasanya jadi tanpa ada penyedap rasa cuman garam pokoknya opor ayam sudah selesai teman-teman siap dimakan ini biar menarik aja tuh wuuh sangat lembut sekali tuangkan beberapa supnya juga oh oh jangan wow lihatlah opor ayam kita jangan lupa takuri bawang goreng uuuh harusnya ada ijo-ijo nya juga ya daun bawang gitu ya enggak tunggu saya petik daun bawang di luar dulu teman-teman sekarang kelihatan kuningnya ya teman-teman kuning cantik opor ayamnya kita petik beberapa aja ya kita petik batangnya kayak gini aja untuk menghiasin aja biar enggak terlalu itu kan ada ada warnanya sedikit gitu loh ini satu aja kan cukup ya enggak nah dua teman-teman oke oke kita potongin taruh di atasnya biar lebih menarik teman-teman kan ada ijo-ijo nya gitu menarik wah beres oke petik ini lebaran kita teman-teman menunya sederhana aja ya opor ayam terus ada salat dan ada nasi putih disana oke sambal buat mama itu ada sambal ikan asin buat mama minumnya wih oke selamat menikmati papa kok papa ini suami bingung bagaimana cara motongnya mama orang lihatlah lembut sekali seperti ini teman-teman lihatlah ya udah ya sosya papa disanung you can you take it is it ya you want to have the leg is it leo yeah ha Leo, Leo first Put it closer, sayang Ya Oke, and papa also the leg Ya mama, take it later, sayang Mama help you Kan papa, closer papa Oh, this one is The skin, the skin, Leo Ya Leo suka sama Saya gak videoin Yang makan ya teman-teman Soalnya suami saya itu kan gak suka bikin video Jadi karena gak suka bikin video Kalau disuruh pake baju kan gak mau Gitu loh Jadi suami saya gak lagi gak pake Gak pake t-shirt maksudnya Cuman pake Celana rumahan gitu Sose juga Very tasty ya Kata suami very tasty teman-teman Ya to say loud papa We can just hear your voice is okay I just need your Your appreciation Ya teman-teman Kita cuman perlu di pujiannya aja Gak perlu Ya, this one mama can make the into the recipe book Ini sangat mudah Sangat simple Tapi enak Bumbunya irit Maybe Indonesia Ya, katanya rasanya kayak Indonesia Kata Leo Mama Ya Saya Mama Mama pilih You want to have really bon cabe? Ya Later to spicy Leo Then next time mama make the With one chili or something like that Then mama cooking this one Then take it sayang Take it Take it It's inside the This one That one That one is With the nori It's not nice You take yours The black one The cover black one Chicken Sama balungannya ini Saya suka balungan Dadanya itu nanti bagian suami saya Saya gak terlalu suka Kalau makan terlalu Tapi ini kayaknya dadanya pun enak sekali Ini teman-teman Dadanya pun Sekelihatannya ini mantap sekali Lihatlah Ya enggak Let me see Try first I mean Later you put too much Then papa has to put extra Extra rice Don't put more ya You have to try first Ya Ha Ha Oh ya You have to blow it But not spicy ya But good That good Okay But you No this one is Level Level 10 You want to have spicy one I never cook it before Kata suami saya gak pernah Masa ini Memang saya gak pernah Bikin videonya juga Ober ayam ya Ini pertama kalinya Saya bikin Opor ayam ini Dimasukkan di video Berarti pertama kalinya Saya bikin Karena perlu panci besar Padahal enak sekali Gampang sekali Bikinnya ini Bumbunya Sangat simple Tapi rasanya Selamat makan Hmm 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 Really good Ya The whole coconut milk Bapak One Can Satu kaleng ini 400 ml Santan kelapanya Hmm 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 This one Ones Sausnya Salat I want to eat it with the Sini With the chili Ini Sosya Cili Sosya ini sambal sayap beserta ulekannya teman-teman wah this one is it the kids like that will like it also yummy silahkan di coba really really very simple but very yummy ini Salatnya rukola Salat bunga Salat-salat putih Saya suka sekali rukola Walaupun baik I love rukola Rukola itu benar-benar baik Tapi enak sekali kalau dimakan Terima kasih telah menonton! 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 Saya makan pakai sendok sama tangan Soalnya kan ada supnya Teman-teman Apur ayam makannya Kalau tidak sebar setelah supnya Ini tidak asik Enak juga kalau tanam sayuran di rumah ya teman-teman Itu butuh hijau-hijauan Saya tinggal petik di luar Walaupun tidak banyak Karena masih musim segini Saya membutuhkan Keputu hijau-hijauan Ini bagus untuk mempunyai hijau di rumah Jadi saya bisa keluar dan ambil senitubai yunuh betul-betul tersebut tetapi suami enggak punya varsli gitu kok lengkap yang mati itu seledrinya seledri saya masih makanya ini harusnya ada seledrinya gitu enak lembut enggak perlu gunting enggak perlu apa tinggal pakai garpu loh ini soha one hour bisa cooking ini kuahnya teman-teman kita makan dengan kuah yang sangat banyak lihatlah ini suami saya juga itu ini yang punya suami saya seperti kolam renang kuning the way how to eat kata suami cara makannya kata suami saya nambah lagi yang kedua teman-teman makannya makannya kamu bisa mema Sambil nonton film teman-teman Kita tambahin dengan kacang teman-teman Gimana rasanya ya Coba dikasih ini dikasih makan sama kacang teman-teman Salty Sudah selesai teman-teman makannya kita Sekarang kita nonton film Sampai jumpa lagi di video berikutnya Just ya Wassalam Sekali lagi selamat hari raya itu Fitri mohon maaf lahir dan batin